Intro Halo berjumpa lagi dengan kami Podcast Kantin Kayu Selamat datang untuk tamu-tamu Senior-senior wartawan RCTI Ada mas, kita manggilnya DHN Di sini serba singkatan ya DHN sama Bang AHA Selalu tiga huruf ya Selamat datang di Podcast Kantin Kayu Apa kabar? Baik Sama Mas AHA Nah ini kan bicara soal Kita akan ngomongin soal Cerita bagaimana dulu Liputan di lokasi-lokasi Gempa, bencana Waktu itu ada di Aceh Tsunami Aceh Kemudian di Padang juga Gempa dan juga tsunami Bengkulu Akhir-akhirin kan kita mendapat informasi Dari BMKG ya Bahwa akan ada potensi yang namanya Megatrust Jawa, Sumatera dan beberapa Daerah di Indonesia itu Rawan terjadinya bencana Bahkan bisa menimbulkan tsunami Yang ditakutkan akan seperti dulu lagi Beritanya ada kan ya? Iya ada nih Jadi itu memang potensi megatrust itu bisa menyebabkan tsunami Di sepanjang Samudera Hindia Dari Sumatera sampai Bali nih Yang ditakutkan kan yang di Pulau Jawa Iya Ini selama kita ngantor di gedung ini berapa kali kita gempa ya? Iya Iya Mbak Ramali Kita kabur sampai ke bawah gitu ya Apalagi di lantai 11 ini kan berasa banget Terasa banget loh kita waktu itu Nah ini kita mulai nih cerita Jadi pengen tahu ya Mas Rizky ya? Iya Kayak gimana sih dulu? Kita pengen tahu nih cerita yang legend banget itu tsunami Aceh ya Itu awal-awal Pak SBY memimpin menjadi seorang presiden Indonesia Bulan Oktober diangkat Bulan Desember langsung diuji dengan gempa dan tsunami di Aceh Di tahun 2004 2004 2004 Desember 2004 Iya 20 tahun yang lalu ya? Iya 20 tahun yang lalu Hampir 20 tahun yang lalu ya 20 tahun yang lalu Desember Desember Nah ceritanya gimana? Sam Kita manggilnya Sam Arema soalnya Mas jadi dibalik ya Awalnya itu kita gak ngira ya Rencana itu betul-betul di Aceh Karena pagi itu seperti biasa kita piket sergap Ada kita namanya program sergap yang kriminal Itu hari Minggu Minggu kan? Minggu Oke Pas week Terus kita mau berangkat Lagi ngambil alat di logistik Ada lari-lari dari atas Kan kita tuh di lantai atas tempatnya newsroom ya Ke Penjerug ya? Ke Penjerug Salah satu presenter ke Mbak Atika Suri ya Tiba-tiba masuk ke logistik Aceh gempa, Aceh gempa Kita mikirnya Oh bencana biasa aja gitu Gempa gak besar ya Terus beliau lari ke studio Breaking news ya Masih grafik biasa Karena belum dapat kiriman jambar kan? Terus gak lama kemudian Sejam kemudian Beliau balik lagi ke logistik Udah ada gambar kiriman dari apa? Dari Dari Aceh Bang Mardiansa Kontri kita yang di Aceh itu Nitipin ke salah satu pilot Garuda Yang sempat Sempat balik ke Jakarta ya Dulu kan kita gak punya alat Istilahnya alat kayak sekarang Live view apa-apa cepat gitu ya bisa Jadi harus nitip Jadi kaset Dititipin ke pilot Kirim ke Jakarta Messenger ngambil Jadi prosesnya begitu cepat ya Tapi kan waktu itu kan kejadiannya pagi ya Gempa Nah terus dapat visual itu berarti Kapan tuh? Siangnya atau kapan? Siangnya Siangnya dapat Kita nunggu ya Begitu nunggu Begitu ngeliat Pak JK lagi ada Ketemu sama beberapa ulama ya Di rumah dinas ya Langsung memutuskan berangkat Kebetulan ada Mas Jati Mas Andy Ahong Kalau dulu istilah di kantor itu Kapan-meng harus siap ya Sebagai tim liputan ya Mereka langsung berangkat aja Mas Jati berpikirnya Berangkat sama Pak JK Pasti pulang setelah itu Ternyata enggak Oke-oke dia mau aja ya Ternyata panjang ya Pake pesawat Wapres waktu itu ya Dari Alim Perangkat Lio Lalu sampai sana Mereka enggak bisa nelfon Enggak bisa nelfon Komunikasi putus ya? Putus 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 Cuman dia pulang Pak JK pulang Dia tetap disana Putuskan disana Karena ketemu Pak Mardiansa Country kita kan Dan sini aja Jati Hanya Pak Mardiansa yang bisa nelfon Dan itu pun pake fasilitas telkom Karena semua BTS Robo semua di Aceh Yang ada cuman telkom yang bertahannya Cuman telkom yang ada Cuman satu Mas Jati bertahan disana Cuman minta tolong tim yang datang ke Aceh Bawain baju Itu aja Sudah lah Itu masih di hari Minggu ya? Hari Minggu Hari Minggu Terus Samden kapan berangkat? Saya siang pulang ini Sudah selesai nih Dipikir Dipikir gak jalan ya? Selesai liputan sergap Selesai liputan sergap Selesai liputan Sudah rame tuh Di TV-TV Di semua TV Tetangga juga rame lah Lihat Eh, lo main gede juga ya? Lo main gede juga Oke, sampai pikir kan gak dikirim Tiba-tiba telpon Salah satu korkam Pak Suryadi waktu itu Haji Sur Iya Di AIM Siap-siap ya Nanti malam udah dipesinin tiket Berangkat Kaget lah saya Berangkat? Iya Oh yaudah Saya mikirnya Ya masih gak terlalu ini ya Gak terlalu besar lah Udah berangkat lah kita Berangkat Waktu itu sama reporter Madwi Sama satu anak IT Yang bawa alat kita namanya IQS tuh Hudi banget mas Itu harus pakai pointer Kalau mau ngirim gambar Harus pakai pointer yang kayak Para bola itu Fly West Fly West Itu gede banget mas Dan pakai jenset kecil Waduh Satu orang tuh bisa bawa Berapa alat gitu Jadi alatnya banyak banget Yang dibawa ya Iya Ini tiga orang Tiga orang Oke, tiga orang berangkat Sampai di bandara Jam 2 pagi ya Gak dapet tiket ya Masih full Punya kita udah ditimpa-timpa Sama Sukara Lawan Sebelah lah TV Sebelah lah Akhirnya dapet subuh Kemedan dulu Transit Berangkat kita Berangkat ke Medan Pesawat masih belum berani Masuk ke Banda Aceh Belang Bintang Belang Bintang Karena ada info Di Sekitar Belang Bintang itu Ada beberapa Daerah yang kembangnya masih Agak lumayan Mempengaruhi Kelandasan pacunya Jadi akhirnya bisa sampai di Aceh itu Mendarat Mendaratnya kapan? Siang itu kan mendarat Kan mendarat di Senen siang? Medan Di Medan dulu Oke Siang di Medan Hari Senin Nunggu pesawat yang kesana Akhirnya dapet Rampeter saya yang ketinggalan di Medan Kenapa tuh? Kok bisa? Karena akhirnya diputuskan Telepon ke kantor Masuk pada diantama kan Corelipnya Udah kita putusin kirim gambarnya aja dulu Yang penting gambar Yang penting gambar dulu Sama Tim IT ya Satu Siap mas? Ya Duitnya kasih ke DHN Kasih Saya megang uang 5 juta Tahun segitu 2004 Uang operasional tuh Saya kandungin di kiri Saya berpikir dengan uang itu kan Aman lah nanti Semuanya Beres Makan semua beres Udah megang dulu SPJ nya Pas sampai sana Terbang lah kita kesana kan Sampai Sampai sana Bandara sepi Gak ada apa-apa Sepi mas Gak ada orang sepi Petugasnya gak ada Ini gak ada Udah kita kayak Dilepas aja sama Pilotnya Pilotnya balik lagi Terus barang-barangnya? Minta tolong Siap Barangnya kita bawa Cuma orang kargo nurumin Udah dibalik lagi mas Jadi om Denny ini bawa semua barang Barang Berdua sama IT tuh Anak IT Sama Denny tuh namanya Kita bingung mau ngapain Kita coba deng Nyalain genset kecil Cerrk Nyari pointer Gak nemu mas Gak bisa Menganggu Situasinya kayak gimana tuh Saat pertama kali om Denny Menginjakan kaki disitu Udah bener-bener Gak ada Sepi Gak ada kehidupan di Bandara Itu sepi Jadi orang begitu turun Mau ke kota pun Kebingungan Gak ada angkot Saya gak ngebayangin Kalau kota itu gimana Gak ngerti udah awalnya Leng Nunggu Harapan saya cuma satu Mardiansa Bagaimana Mardiansa Pondri 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 saya gak bisa ngubungin kan Handphone mati total Jadi selama Setelah landing Ngapain aja tuh Kan tadi mau nyalain alat Gak bisa tuh Terus ngapain aja tuh Apa yang dilakuin tuh Om Denny tuh Ngambil bandara suasana Bandara sepi dulu Enggak lama kemudian Mardiansa dateng Udah Udah acak-acakan lah Kayaknya Ke orang panik Jadi saya kaget Oh ini om Mardiansa Udah Temu Ikut Tapi gak ke kota Saya diajak ke rumahnya dulu Baru sama Denny tuh Kota Ke arah rumahnya aja Udah banyak yang hancur Mas Ada anjuran-anjuran Semua gitu Dan udah banyak yang mayat Saya ngambil gambar tuh Jadi sepanjang jembatan itu Rupanya tuh air tsunami itu Sungainya tuh Didorong balik Mas Sungai itu Harusnya kan masuk ke laut Ini kalau ngeliat Didorong dalam Jadi rumah-rumah yang di samping sungai Habis semuanya tuh Rata semua Rata Dan itu banyak dinasa yang belum diapa-apain Jadi sepanjang perjalanan Ya mayat Glembangan Iya Saya turun Ngambil Turun Ngambil Ngambil Kata om Mardiansa Aku dapet info Nanti sore ada pesawat yang ke Jakarta Udah Di rumahnya dulu Di rumahnya Itu mobilnya udah terbalik Rumahnya Om Mardiansa Dan om Mardiansa lagi ngecek Ke sekitar rumahnya Gempa turun Gempa lagi dateng Gempa susulan Susulan Gempa Saya panik Kan belum pernah Ngerasain gempa yang begitu gede kan Anaknya saya gendong aja Saya bawa lari Terus Om Mardiansa lari Jadi mau kemana Wah gini Lari dubang Yang penting jauh dari Iya Udah tenang Udah ke mobil Ke mobil Terus malam dibutuskan Kita ngidap dimana Kita ngidap di bandara Akhirnya Oh balik lagi ke bandara Balik ke bandara Karena semuanya udah rata Dengan tahan Iya Kita ke bandara dulu Tempat paling aman juga Paling aman Karena Om Mardiansa Dia harus nyari saudaranya juga Banyak yang kena soalnya Di bandara Kita gak punya persiapan Kita gak punya tenda Mau makan juga bingung Logistik gimana itu Iya logistik Di rumah Bang Mardiansa Masih ada beberapa Makanan Indomie-indomie Makanan apa Yang bisa dimasak Instant Udah Dibawa Kita makan dulu Waktu itu Balik lagi ke bandara Kita gak bisa bingung bang Mau ngapain Ada tempat tidur Rupanya Suri itu Banyak warga yang Datang Bandara Dekat bandara Dekat bandara situ Oke 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 Akhirnya bermalam di situ Bermalam di situ Itu hari pertama Bermalam di situ Berapa lama Om Denny saat gelombang Pertama tsunami itu Berapa lama di Aceh Saya 10 hari Harusnya 9 hari Tapi saya sama Dwi Memutuskan Mundur sehari Karena Apa ya Adrenalin kita naik ya Istilahnya gitu Sudah mulai menguasai Keadaan Kalau sebelum berangkat Dan emosi juga Udah mulai emosional ya Iya Kerusakan Mulai dapet pilnya Kedekatannya itu udah mulai dapet ya Iya Mulai dapet itu Oke 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 Nah kalau Bang Ahak Waktu Aceh Saya itu Kalau gak salah itu Setelah 15 hari kejadian Berarti gelombang Kelombang berapa? Kedua itu ya Itu pun Kalau dibilang Menguras emosi Menguras emosi Karena Masih banyak Mayat yang Udah busuk Tapi gak keangkat Ya ini sih Saya Terima kasih juga Sama Kelompok yang udah dibubarin Hanya mereka yang berani Ngambil FPI Oke Itu Jadi Tentara sendiri itu Polisi gak berani Karena orang udah Nempel dengan Dengan aspal Dengan apa gitu ya Jadi pake skop Ngambil Mayat itu Diangkat skop itu Udah rontok Daging Jadi evakuasi itu Waktu sebelumnya gak ada? Ada 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 Cuma Itu kan setelah 15 hari Udah mulai busuk Terus Orang udah mulai gak kuat Bau Gak Sampai gak ada yang berani Nyentuh gitu ya Karena Ya itu Harus hati-hati Gampang rontok Akhirnya teman-teman Relawan FPI Yang mengevakuasi Mereka Waktu itu Tentuan Kantor sewa rumah itu Persis Di sebelah kuburan Tempat Base mereka Jadi kita tahu Kalau mereka bergerak Kita ikutin Pasti ada sesuatu Yang akan dikerjain Gitu Oke oke Kayak gitu Nah Kemudian Sam Ada momen-momen Apa ya Momen-momen yang bikin haru Waktu liputan tsunami Apa? Itu ada Tiga hari setelah tsunami Itu ada yang masih hidup Di deket PLBD Apung Itu kita dapat eksklusif Saya juga gak ngajak waktu itu Ada Tim PMI Saya agak merinding Tim PMI dari Medan Mengajak saya waktu itu Bang Mau ikut saya Katanya Dimana bang? Di daela Ulele Deket Ulele Ada satu yang masih hidup Kita harus ngambil pagi-pagi Subuh Udah saya berangkat akhirnya Saya berangkat Pake ambulan Ambulan itu Bekas buat ngangkat mayat-mayat sebelumnya Tapi udahlah Saya udah gak inilah Udah gak pikiran kesana Berangkat pagi Ternyata mobil gak bisa masuk Mas Itu jarangnya sekitar 2 kilo Kita harus turun Turunnya tuh di lapangan yang ada itu Yang ada pesawat terbang itu mas Mobil disitu stuck Karena semua mayat nih Ada ribuan mayat Ada ibu-ibu yang lagi genong anaknya Yang bikin saya merinding itu Itu ada taman bermain Kan hari itu hari minggu ya kejadiannya Banda Aceh lagi ulang tahun Jadi ada acara Lari pagi Ada jalan sehat Padahal ngumpul Dan anak kecil disitu banyak banget Saya punya cerita soal yang Lari pagi hari minggu itu Oke lanjut lanjut Iya Saya ngeliatnya anak kecil Aduh saya Air matanya udah Udah netes terus Udah benar menguras emosi Iya dan saya melangkah itu Pasti nginjek mayat Saya selalu ngomong dalam hati Ibu Bapak maaf ya bu Saya bukannya mau nginjek Saya gak ada jalan lagi untuk jalan Karena anak PM ini cepat ngejarnya Karena pada waktu itu Pak SBI ngomong Diutamakan adalah Yang selamat Yang selamat dulu Karena kalau gak cepat-cepat ditolongin Dia gak dapat makan Selama tiga hari kan Terus Terkontaminasi mas Ini jendasa kan udah Udah kerendam air laut Tiga hari kena panas Dan itu pohon Habis Sepanjang pantai di Ulele itu Habis semuanya Yang cuma utuh itu yang saya ingat Masjid yang di pinggir pantai sekarang gak ada itu Masjid Ulele Lampu U Yang di Ulele Yang di Ulele Itu masih utuh satu itu Sama satu rumah Yang sebelahnya masjid itu yang utuh Yang lainnya pada hancur semua Itu rumah-rumah mewah Dua tingkat, tiga tingkat Kayak kecabut Rumput dicabut Ini nih Bawanya mas kelihatan tuh Petan-petannya Ketarik gitu Modelnya Pada saat yang lumput Nah terus orang yang Yang mau dievakuasi Yang mau diselamatkan Tadi gimana? Ah di PLD Ada orang yang masih hidup Tapi kakinya patah dia Saya tanya Bapak bisa bertahan itu Bagaimana Pak? Di sebelah rumah saya dulu itu Ada warung kecil Yang jual jacan anak-anak kecil-kecil itu Jadi dia makanan-makanan Anak kecil-kecil itu Dimakan selama tiga hari Selama tiga hari Dia gak dapat lampu Sama sekali Nah habis ngambil Saya keasikan ngambil nih Ngambil gambar Tim PMI harus segera ke rumah sakit Saya ketinggalan di tengah-tengah Saya naik ke atas PLTD Apung kan Saya ngeliat itu Pokoknya sepanjang mata memandang itu Jenasa Wow Jenasa semua Jenasa semua Bayang ya gak seriski ya Iya sama jenasa Saya lihat ke bawah itu Masih jenasa Iya ada mushola Ada mushola masih utuh Di sampingnya PLTD itu Sekarang dibagusin sama pemerintah kayaknya Tapi semua mayat Berarti Waktu itu SamDHN Ditinggal Ditinggal sama PMD Jadi sendirian dong Sendirian Sendirian Di tengah ribuan mayat Gimana survive-nya Om Dede untuk makan Transportasi Itu sebaliknya gimana Kita waktu itu Kebetulan Hari ketiga Semuanya sepakat ngumpul Di rumah dinas gubernur Namanya orang yang menyebutnya pendopo ya Pendopo gubernur Itu media-media semua di situ Itu PMI ngumpul di situ Karena di situ gensetnya yang masih itu di situ Nah akhirnya dari Dari PLTD Apung tadi Kembali ke Jalan kaki saya Jalan kaki Jalan kaki Lumayan lah Jadi kemana-mana Sendiri Sendiri Tetap ngambil gambar Sendiri Sendiri Reporter belum Belum nyampe Belum nyampe Setelah hari keberapa Mbak Dwi Akhirnya gabung Hari ketiga dia mau nyampe Suri baru nyampe dia Hari ketiga baru nyampe Waktu itu gambar eksklusifnya apa itu? Gambar eksklusifnya apa yang didapat waktu itu? Itu yang Orang yang selamat Selamat tiga hari Terus Ini Sudah mulai bersihin Jadi jalan raya Dibersihin tuh jenazah-jenazahnya Kemudian diambil Oke Yang ditemukan Biar supaya Alat berat Sampai itu masuk Dalam Itu yang momen-momen harunya di situ ya Iya Dan itu tugasnya jurnalis juga ya Mas Rizky Melihat momen Dan juga mungkin Gambar-gambar apa yang baik untuk diambil ya Merekam momen itu Untuk kemudian dibagikan ke publik begitu ya Nah kalau Bang Ahak Kalau saya karena Kondisi jenazah sudah Begitu Enggak bagus ya Jadi Enggak bisa kita ambil Jadi Misalnya Ada yang diambil pakai beko gitu ya Kita ambil dari jauh aja Mereka kerja Atau si FP itu kerja Jadi jauh karena Enggak tega kita Kalau gambar itu sampai tayang Dan enggak akan tayang Kalau gambar itu Momen-momen harunya dimana itu Ya disitu Bagaimana kita melihat Jenazah yang sudah belasan hari Belum bisa terevakuasi Bayangkan Kita kan Kita ngerasa Itu manusia Itu gimana Mau bantu tapi Iya Kalau bantu Cuma kita enggak tega Ngelihat Karena kan memang Peristiwa gempa Aceh itu Tsunami Aceh itu kan 200 ribuan Hampir 200 ribu Kebayang lah 200 ribu Orang mati Itu Itu banyaknya seperti apa Dan memang tadi yang seperti Samden bilang Itu kan gempanya di hari Minggu Hari Minggu Pagi Lagi rame-rame Jadi Saya termasuk Orang yang Keluarga saya termasuk Orang yang kehilangan Satu keluarga Jadi Di Aceh itu Ada klub sepak bola Namanya Persiraja Banda Aceh Oh ya Terkenal itu Om saya itu Keepernya Persiraja Banda Aceh Om saya Nah Hari Minggu itu Dia satu keluarga Ikut acara Jalan Sehat di Belang Bintang Iya Jadi setelah kejadian itu Sudah satu keluarga Satu keluarga hilang Sampai sekarang Kalau ada acara keluarga itu Ya enggak pernah Kita enggak pernah tahu lagi Itu satu keluarga Ya enggak ada kabarnya lagi Namanya M Basir Ya udah enggak ada Enggak ada lagi orangnya Satu keluarga hilang Satu keluarga Oke Nah kemudian Tadi selain momen haru Nah kemudian Survive-nya seorang wartawan Di Apa namanya Di daerah-daerah Bencana itu Tipsnya apa nih? Ya kalau survive daerah bencana Sebenarnya Kalau Kita melakukan persiapan yang baik ya Tapi kalau kayak Samden kan enggak punya persiapan Nah Kalau itu mungkin Case-nya beda ya Tapi kalau kita udah tahu Kita akan tugas ke daerah Bencana Ya mesti well prepared Karena enggak Kita enggak bisa ngandelin apapun Enggak bisa ngandelin siapapun Kita mesti urus sendiri Ini kejadian sama seperti waktu gempa Padang Nah ya Padang itu gimana tuh? Itu Sore itu kan gempa Saya dengan Mas Sai Malam itu berangkat Pake pesawat charter Itu juga begitu Di udara Kita dikasih tau pilot Sampai sekarang Dia belum bisa mengontek Tower Etisi Etisi Padang Waktu itu Masih di Bandara lama ya Bandara lama apa ya Itu Terus saya bilang Kalau kita enggak bisa Ngontek Padang Kita harus ke KL Loh kok ke KL? Saya bilang gitu Iya Jadi SOP-nya Kalau enggak bisa Ada Terjadi sesuatu Di daerah Sumatera Itu hanya KL yang bisa menerima 24 jam Waduh Sampai Akhirnya kita terbang Lumayan lama kan Karena pake pesawat kecil Baru dibuka Akhirnya ada satu orang petugas Bandara Yang bisa menyalakan Dia hanya butuh Memang Lampu untuk Di Runway Itu aja Terus sama Dia bilang Kita Kalau terjadi sesuatu Kita ambil risiko bareng-bareng ya Mas Pilotnya bilang gitu Dia bilang Kalau ketika dia mendarat Jalan itu retak Runway itu retak Udah Selesai kita Dia bilang Karena ini misi kemanusiaan Saya bersedia Dia bilang Satu pesawat Berapa penumpang waktunya Kru SMG ya Harusnya sih pesawat itu Muat Sekitar 10 orang Cuma Separuh Kursinya Kita isi Buat alat Tapi ya gitu juga Begitu sampai di bandara Tengah malam Kita bingung Bandara gelap Nggak ada lampu Besok pun kita bingung loh Mau kemana gitu Mobil belum kita ada Kan belum Kita belum nyawa mobil Mau nyawa kemana Kita juga bingung Akhirnya SNG kita buka disitu Reporternya Masai Dengan kameramin Yaskur Keluar Dia usaha Saya nggak tahu deh Pokoknya saya bilang Kalian Pokoknya keluar terserah Belanja gambarnya Belanja gambar aja deh Sudah Baru siang itu Saya bisa ngubungin Koresponden disana Untuk minta bantu Cari kendaraan Sewa Seperti itu Jadi memang kalau Soal persiapan Ya bener-bener Harus disiapin ya Kalau dulu Kalau kita ya Punya locker Itu selalu ada Sampai sekarang Pakaian untuk Tiga hari Itu standar Tiga hari atau lima hari Itu pakaian Ada Jadi sewaktu-waktu Ditugaskan Langsung berangkat Bicara soal gempa juga nih Kalau dari pemerintah Daerah setempat Ada kayak Warning nggak sih Buat Para rekan-rekan jurnalis Untuk Selamatan sendiri Kalau Aceh malah Enggak ya Waktu itu justru mirisnya gini Aceh itu kan Gubernurnya Di Maaf ya Ditangkap KPK ya Iya Jadi terus Gak ada gubernur Kantor pemerintahnya Hampir semuanya Kepala dinasnya kena Tsunami Terdampak Jadi kota itu lumpuh Sampai akhirnya itu Saya ingat Rombongan dari IPDN Itu dikirim Untuk membantuin Menghidupkan administrasi Di kota Aceh Jadi benar-benar lumpuh Iya anak-anak muda Istarnya baru semester berapa itu Saya masih ingat tuh Ya masih Istarnya adik-adik kelas Kita lah Masih jauh gitu Ini culun-culun Masih maaf ya Masih lucu-lucunya gitu Akhirnya bantu Untuk memulihkan itu gitu Bang sambil ngobrol Ngopi dulu ya Siap Siap Ayo Ngopi dulu Kenapa dia yang nganter sih Ngopi Ngopi Spesial ya Kenapa dia yang nganter nih Wah ini Biar in frame kayaknya Nanti editnya semangat nih Terima kasih Editor Sendi ya Editor Sendi ya Ya begitu Kapan-kapan kita ngundangin ya Narsumnya ini Editor-editor ya Oh iya Editor-editor nih Menarik nih Dikejar deadline gimana nih ya Dikejar deadline gitu kan Minum-minum Minum dulu Silahkan Mas Ahat Tadi perjanjiannya bukan Dayangan Terlalu padahal Iya ya Mau in frame kayaknya nih Oke Kalau Bang Ahat kan Di tsunami Aceh juga terjun di Putan Di Padang juga terjun di Putan Bengkulu juga gitu Nah Itu Ada perbedaannya gak Selain kondisi Apa namanya Selain kondisi Apa namanya Alamnya ya Tentunya berbeda ya gitu Maksudnya suasananya Bagaimana Suasana Terutama untuk diri sendiri gitu ya Ada perbedaan gak Iya yang jelas memang Kalau di daerah seperti itu Kita harus Bener-bener Apa namanya Jelilah gitu ya Maksudnya Jangan juga sembarangan Kita Selalu lapor dengan tim Kalau mau kemana Detail ya Jangan Kalau mau berubah gak apa-apa Tapi ngabarin Jadi Kita saling tahu Ada dimana Posisi Jangan lost contact gitu Jangan lost contact Tak ada sesuatu Kita Gak ngerti Nah Liputan-liputan Model Bencana Kemudian Liputan di tempat Konflik Itu kan liputan Dengan durasi waktu Yang lumayan panjang Menguras energi Pikiran Mental gitu ya Apalagi ya Nah Itu kan Biasanya rentan juga Terjadi Konflik Gesekan Antar tim Nah Kalau Cerita nih pengalaman ya Waktu di Padang pernah Kejadian juga gak Terus gimana Kejadian di Bengkulu Oh di Bengkulu Di Bengkulu Karena kebetulan Saya sebagai Field producer Membawai juga teman-teman Dari teknik Banyak ya Kalau untuk teman-teman Yang Liputan Jurnalisnya sih Mungkin mereka Udah biasa Cara mengendalikan Emosinya juga Lebih bisa ya Kameramin Atau reporternya Tapi kalau yang Teman-teman teknis ini Dia Ya Lihat Kesedihan Capek Itu Mempengaruhi Mempengaruhi banget Mereka Nah Biasanya Kita aja ngobrol Gitu Itu Dia Kangen Anak Karena Kadang Kalau di daerah itu Kantor gak mungkin Seminggu pulang Pertama Transportasi ke situ Susah Kalaupun ada Pasti mahal Kayak waktu kita Berapa kali itu Ke Padang Bengkulu itu Kita pakai Soa charter Atau yang di Aceh Bahkan Driver-driver Mobil kita bawa sendiri Karena Susah sewa Susah sewa Jadi Mobil semua kita berangkatin Kesana Dari Jakarta Dari Jakarta Mobil liputan Mobil liputan Sopir kita bawa sendiri Gitu Karena susah mobil Terus Nyari Kalaupun ada mobil Yang mau nyopir juga gak ada Orang di Aceh itu Banyak yang korban kan Nah itu gesekan-gesekan Di antara internal tim itu gimana tuh Biasanya saya sore itu aja ngobrol Kita sambil makan atau Kulineran lah Kan kelihatan nih Kelihatan ya Biasanya Udah mulai emosional Gampang emosi gitu ya Ngeluh gitu misalkan Kadang ngeluh atau Sensitive Kelihatan tuh Ngomong jadi agak Tinggi gitu kan Oh gitu ya Ah udah Ini udah Udah mulai Kita aja ngobrol gitu loh Nah kalau di Aceh Ada pengalaman apa tuh Digesekan-gesekan Gesekannya mungkin karena Hari pertama Sampai seminggu pertama itu Kita terkuras emosi kita Di lapangan ya Jadi sama tim Kita malah jajah Semakin solid Malah justru Oh justru semakin solid Justru semakin solid Malah berbagi tugas Siapa nanti ke daerah Uleleh Siapa nanti ke daerah Lok Nga Siapa nanti ke daerah Ke daerah Yang keberbatasan Aceh Sampai gitu Jadi hari keempat itu Tim saya dateng Dwi dateng Saya agak ketolong Sangat ketolong Karena dia kan cepet Nulis beritanya Dwi tolong Dan saya udah mulai Mulai cepet Ngirim kaset Melalui bandara itu udah cepet TikTokan sama Mardiansa itu udah mulai cepet Jadi sudah ke handle ya Udah mulai Mulai agak Dan nginep kita udah dapet Masjid Masjid di Pendopo Kita nginep di Masjid Pendopo Dan ada kamar mandi yang belum jadi Udah kita bikin jadi di kamar mandi darurat lah Disitu Aman kita disitu Itu udah mulai enak disitu Untuk konflik Justru malah Hari pertama malah enggak Kita justru malah berbagi Sampai akhirnya kita Sahabah helikopter itu Siapa yang mau berangkat Sahabah helikopter akhirnya Belum ada drone ya Belum ada Sampai kita putuskan Siapa yang mau berangkat Sampai gitu Jadi PRnya seorang jurnalis Itu juga bisa memanage Tim ya Mas Rizky ya Harus Sama melobi Semua Jadi waktu di Aceh itu Itu kan Kejadian Bukan hanya Di Banda Aceh Atau Aceh besar Itu hampir seluruh Aceh Padahal waktu itu masih Konflik Masih Masih Nah Karena mulai banyaknya Bantuan asing Itu banyak Setiap negara ngirim Helikopternya Nah itu Mesti melobi Meyakinkan ke Negara-negara Itu militer Helikopter Heli militer kan ya Itu meyakinkan bahwa Kita Kita tanya Jadi kita gak bisa milih Oh gue pengen ke Aceh Barat nih Enggak Jadi terserah Yang penting kita diajak Sama mereka Untuk ke tuguhan mereka Mereka udah punya peta Untuk Menolong Daerah mana Ya itu kita ikut Atau biasanya mereka akan transit dulu Ngisi Bahan bakar Ini Di checkpoint ini Baru Ah udah kita nanti turun di daerah situ Kita lihat Apa kita cari berita Daerah situ Apa yang paling Jadi memang Mesti lobby Disitu Jangan berharap kita Ya itu Mesti siap mental ya Jadi Kayak waktu saya itu Naik helikopter Perancis Saya ditaruh di Daerah Melabuh 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 Itu lumayan parah itu Parah banget Parah banget Parah melabuh Nah disitu Ya udah terus saya tanya kan Kapan balik lagi Ya gak tau Dia bilang gitu Besok Enggak Dia bilang gitu Gak tau Dia bilang gitu Ya udah gak apa-apa deh Kita memang harus Lagi-lagi harus Prepare dan siap Cuma memang ya gitu Kita udah nyiapin pakaian Untuk Bawa untuk dua hari Biasanya sih Ya underwear yang paling penting Tidur ya di puskesmas Tidur kita numpang di puskesmas Puskesmas kosong Itu udah kita tidur aja Nah itu kan dalam suasana bencana Banyak teman-teman jurnalis Atau media-media lain Juga masuk ke Aceh Nah Warga lokal sendiri Bagaimana waktu itu Gimana cara membangun Kenikatan Atau untuk Wawancara Seperti itu gimana Warga lokal Kayaknya udah banyak yang Udah sedikit ya Tinggal sedikit Sedikit warga lokal Jadi mereka Yang selamat pun Udah keluar dari Aceh Iya Saya maaf Hari ketiga itu Eksodus Eksodus udah Jadi di bandara itu penuh Terus di Terminal itu Itu juga penuh Orang udah bandar ninggalin Aceh Hari ketiga itu saya ingat Dan Karena kan saya lihat Pertokohan juga hancur Hancur Karena sepanjang Baitu Rahman itu kan Pertokohan itu Pertokohan besar ya Aceh Habis Habis Begitu kita jalan ke sana Isinya mayat semua Sampai maaf Di Masjid Baitu Rahman Tempat buduhnya yang dibawa itu Isinya jenazah semua itu Nah dengan kondisi kayak gitu tuh Warga lokal masih mau Untuk bersedia untuk diwawancara Untuk mengambil statement mereka Terkait bancair itu Apa gimana Gak ada udah Jadi kita wawancara Kalau gak Orang pusat yang lagi ditugaskan disana Atau petugas-petugas yang kerelawan Tim evakuasi ya Tim evakuasi Dari TNI, Poli, PMI Atau siapapun Kerelawan-kerelawan yang masuk Karena udah gak ada warga lokal yang saya temuin sih Oke Agak jarang Ada jarang lah ya Mereka Mereka yang punya family di mana Dia akan Dia ke gunung lah Ya betul Ada yang ke gunung Banyak ke gunung Ada family di gunung Kayak gitu Itu kejadian itu Jadi waktu gempa di Aceh itu 2004 itu Jadi Di rumah saya itu Kedatangan banyak orang Aceh Pas waktu 2003 masih di Surabaya Banyak kedatangan orang Aceh Hanya berbekal Dari Tetangga Jadi Keluarga saya di Aceh Bilang Kalau dia punya saudara di Surabaya gitu ya Jadi mereka yang eksodus ke luar Aceh ke Surabaya Dia tuh ke rumah saya Dalam satu minggu itu banyak tuh Orang-orang Aceh Tiba-tiba kita gak kenal Oh Memang mengerikannya gini ya Orang lokal itu gak ada Ya mereka yang punya Family di Medan Apa mereka pergi Itu lari setinggi-tingginya Mereka kabur Atau Karena Air itu Tingginya hampir 30an 40 meter ya Pokoknya setinggi Jual kali pohon kelapa 20 meter itu Ngeliat tower BTS Itu kayak di peluntir Di lilit gitu Melintir gitu Melintir-melintir gitu Ngeliat tower BTS BTS itu pada jatuh Itu kok posisinya Pada ke peluntir Terus ada satu Pabrik semen Di pinggir Laut apa ya Iya di Lok Nga itu Di Lok Nga ya Lok Nga Itu habis Pabrik semen Segitu besarnya Habis Sementara pabrik semen itu Ambil bahan batunya Di gunung Di situ juga Itu hilang Pabrik semennya Oke 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 Jadi makanya Kalau nanya Bagaimana Gak ada orang lokal Kebanyakan pendateng Kita jurnalis Atau relawan-relawan Sama keluarganya Yang di luar Aceh Mencari 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 Yang punya kendaraan Rata-rata ya Orang-orang di sekitar Sumatera juga Yang bisa Mengakses Ya gitu Iya mereka mencari Nah Waktu liputan disana itu Ada gak satu momen yang Membuat Kita tuh jadi Eh kok bisa ya kayak gini Ada satu momen gak bisa Kayak tadi Eh kok bisa ya Tower tuh kayak di peluntir-peluntir Ada gak momen-momen lain gitu Yang membuat kita jadi kepikiran Eh kok bisa kejadian seperti ini gitu Itu yang PLT diapung Itu kan beratnya Kapalnya gede banget Ribuan ton gitu Itu kan sekelas kapal Ferry ya Kapal Roro Lebih gede lagi Nah Itu kapal adanya di laut Tapi sekarang ada di tengah kota Gimana Apakah menakjubkan Bayangkan Kapal itu harusnya ada di laut Tapi saat ini Kalau kita ke Aceh Itu ada di tengah kota Kan jadi museum Banyak orang kopi ya Ditinggir-kirirnya ya Sekarang Terus bicara soal Liputan bencana Dengan keadaan dan kondisi Seperti itu gitu Gimana tanggapan keluarga itu Ketika Om Dendi dan Mas Ahad Diberangkatkan Lebih dari seminggu gitu Keluarga gimana Istri Ya waktu itu kan Ibu ya paling Yang paling nanya Gimana nih Manggilingan gitu Siap tak Ya siap bu Udah kerja kok Ya bismillah Jangan lupa sholatnya Yang penting itu aja Kalau Saya sih karena istri Udah tau ya Bidang pekerjaannya Risikonya Dia udah tau Jadi Enggak terlalu Ini ya Yang jelas Dia selalu ngingetin Barang yang mau dibawa itu Masih rapi gak Lengkap gak Gitu Disiapin juga Disiapin Apa namanya Amarhum Presiden Soeharto meninggal Itu kan Udah berminggu-minggu Di rumah sakit Lama Seperti Ternyata Istri saya itu Nyiapin tas Kalau keadaan mendadak Dia tau Nah Karena ternyata bener Kita lagi di PI Mall Ditelepon kantor Suruh dateng Yaudah Istri nganterin Terus Enggak kita pulang dulu Enggak aku udah siapin Oh iya semua udah siap ya Itu di belakang Pas liat di bagasi mobil Oh iya Enak banget Harus penertian ya Kalau suami Kalau aneh itu Masih single ya Masih single Jadi berangkatnya terus ya Kebetulan Lagi pendekatan Waktu itu Tapi beda sih Jadi wartawan ketika masih single Sama yang sudah menikah Kalau masih single mah Besok berangkat Berangkat Banyak pertimbangan juga ya Kalau sekarang udah punya Buntut mah Nah komunikasinya dulu gimana Telepon terus Setiap hari Khawatir gak sih Istri sama orang tua Pasti Setiap hari Pasti ya Tapi saya kan kondisinya Tiga hari gak ada komunikasi ke kantor Iya gimana dong abis itu Pinjem Pak Mardiansa sebentar Pak Mardiansa sebentar Pak Mardiansa sebentar Telepon kantor Saya kirim kaset ya Garuda Nomor Kia A135 Cempur Kalau Waktu Bujang sih Orang tua yang khawatir Memang tuh Iya orang tua Waktu periswa tim-tim Itu Orang tua saya sampai ke Kiai gitu Beis gitu Biar selamat Anak gue Doain Doain Itu dia ke Kiai Biar anak gue selamat Karena Waktu itu kebetulan kan Saya tim advance tuh Udah berangkat duluan Sama Diki Udah ketahuan pas Paling lama lah Itu kan hampir Sebulan setengah ya Apalagi di daerah konflik ya Masa Haya takutnya Dan berita itu Setiap hari TV Dan koran itu Radio Isinya itu Dan orang tua kan Pasti khawatir Jadi kalau saya Telepon Ada Telepon kantor Kita belum ada yang punya Telepon Handphone sendiri-sendiri Waktu itu kan Dibawahin telepon kantor Satelit Tiap hari nelfon Mana Ada Almarhum Almarhum Ayah saya kan Mana Bapak Dia lagi ke rumah Kiai ini Minta doain Biar Saking takutnya Kalau sekarang kan Ada yang Mas Rizky Ada WhatsApp Mas Imam itu Kemarin dia cerita gak Istri sama keguguran Oh iya Dia cerita yang waktu Yang di timur-timur Iya Keguguran Karena stres istrinya ngeliat Tiap hari orang dibantai Tiap hari Nah kalau Saya yang masih bujangan waktu itu Orang tua ya Doain Gak takut gak kuat doanya Dia cari Kiahi untuk mendoakan Kayak gitu Tapi Bicara soal di daerah Bencana itu ya Saya tuh Kalau ngobrol sama teman-teman Luar teman yang lain Suka ada cerita-cerita Ini loh Apa namanya Mistik Oh iya Ada Ada Jadi gini Hari kedua itu PMI Medan Saya ingat Saya diajak Ngapain bang Kita keliling bang Keliling itu Ternyata dia ngambil emas Emas yang dipakai Sama jenis-jenis Itu masih banyak Ternyata Diambil Bahkan ada satu Pimpinannya ngomong ke saya Mas Cinti mau gak Mas Cinti mau nikah nih Ada cincin mau gak Saya gak mau Apa-apa Cincin berdarah nih Saya bilang Ini nanti Semua emas dikumpulkan Dijual Dibilikan beras Dikasihkan ke Pengungsi Mas Kalau saya Ada yang nakal Di tim saya Waktu itu Salah satu driver lah Jadi Ini yang di Aceh Di Aceh Kita cari rumah yang masih utuh Yang agak tinggi Dia rumah tingkat Karena ingin ngasih lihat Background Viewnya rumah Abis Akhirnya dapetlah Satu rumah Kita live dari situ SNG kita kirim ke situ Stambil stand by Itu driver Dia nunggu-nunggu Sambil ngosek-ngosek Ngeliat ada emas Diambil Mas itu Diambil mas itu Gak cerita dia Terus Udah kita sih Normal Selesai kerja Kita pulang Ke rumah Ke rumah sewaan itu Malemnya Dia teriak-teriak Lagi tidur Teriak-teriak Ini kesurupan? Kesurupan Enggak Dia gak lagi tidur Ampun Ampun Mimpi Ampun Dimimpiin ya Sama imbunya Baru ini udah kita bangunin Rupanya Perempuan Apa yang punya emas itu Dateng Dimimpinya dia Minta balikin Begitu Akhirnya Itu malam Jumat ya Jadi besok soal Jumat Dia ambil uang 10 ribu Ditaruh dalam uang Masukin ke kotak Amal Mas itu Masnya dimasukin Gak berani Masnya dirupakan beras Dijual Dijain beras Dikirim lagi ke Aceh Kasih pengungsi Itu siapa Yang ngumpulin PMI Mereka bagus sih Yang dibalikin lagi Tapi kan ada beberapa juga Yang bukan PMI Yang oknum Ada juga begitu Katanya Sama jenisnya Kayak Bang Ah Didateng ini katanya Ada tim kita yang lucu Yang hari keberapa itu Yang gelombang 2 ya Di PLT di Apu Itu orang bisa Kalau udah naik ke atas Kan lama di atas Baru turun Ini tim kita ini Naik turun Naik turun Naik turun Malemnya Tiba-tiba Dia kan orang Jakarta Bisa ngomong bahasa Aceh Kita mikir Ini orang pintar banget Masih bahasa Aceh Gitu kan Terus Tiba-tiba di pocokan Dia nangis banget Iya Kesurupan ya Terus ada yang ngerti Driver kita Kok dia minta tolong Minta tolong kenapa Tolong dong Aku Maksudnya Ada di bawah kapal itu Masih tau Masih tau Pertanda ya Lewat media Ya udahlah Ada yang pintar Berusaha Gak bisa mas Akhirnya kita minta tolong Sama Orang Aceh Akhirnya diiniin Dikasih tau Jangan mondar-mandir Di tempat itu Ompat Mondar-mandir Ketawa ketiwi Tapi Di tempat Bencana itu Cerita-cerita model Seperti tadi itu Banyak sih kejadian Ingat yang wasior gak? Oh wasior ya Wasior saya ke wasior Waktu itu ya Saya gak berangkat sih Ini cerita dari teman Di TV sebelumnya nih Dia cerita Waktu lagi evakuasi Selesai evakuasi Malam-malam Dia jalan dari satu tenda Ke tenda Balik ke tendanya dia Ketemu sama Ibu-ibu Minta Minta tolong untuk Dibantu Apa Jalan Jalan di sini aja di sini Jalan di sini aja di sini Ya sudah Dihantar Terus dia balik ke tender Besokannya Pas pagi-pagi Dia cerita Tadi malam Ada ibu-ibu Ngantri apa Minta tolong ngantriin saya Jalan ke sana Ibu-ibu mana Di sini gak ada orang lagi Semuanya sudah meninggal Begitu disamperin Di sana ternyata itu Satu jenazah yang belum ditemukan Banyak sih cerita-cerita gitu Banyak cerita-cerita gitu Kalau ada temen Orang itu cerita Jawab mas Kebetulan Jadi dia Bawa kantong jenazah Ada jenazah yang Udah 4-5 hari Itu kan udah kaku ya Gak bisa diini Gak cukup kantongnya Dibisikin sama dia Ini temen yang cerita Ibu mohon maaf Kita mau ini kan Ini merinding saya Saya mau Mensemayamkan ibu dengan layak Itu cukup loh Jendazahnya dimasukin Dengan jenazah Dan hampir semuanya dibisikin Cukup rata-rata Jadi bener-bener Liputan di kondisi bencana Seperti itu Gak bisa sembarangan juga ya Ya mental Mental harus siap juga Oke 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 Nah dari liputan-liputan Di daerah bencana itu Apa namanya Pelajaran apa Yang akhirnya Sampai sekarang itu Bisa dibawa gitu Menjalani hidup ini Saya harus seperti apa Apalagi dengan isu Yang ini apa Megatrust Kalau saya sih Terkait dengan isu megatrust ini Kayak di rumah sekarang ya Nyetok Indomie gitu ya Terus biasanya Beli Air galon itu Kalau habis baru beli Sekarang Ada yang standby Dua galon Karena memang Kesulitan itu Yang kita alamin ya Kalau buat mandi Gak masalah ya Tapi buat minum Itu yang kita ngeri Pakai air sembarangan Kalau mandi Kalau mandi mungkin kita Ada cairan Pembunuh kuman Apa Kayak diet Apa gitu ya Tapi kalau Buat minum itu Jadi awarenessnya Lebih tinggi lagi ya Jadi ingat Ini waktu dulu Mungkin persiapan kita gitu aja Gak usah terlalu panik juga Dalam artian Cemas boleh Tapi jangan terlalu Cemas banget Malah jadi kepikirin Malah sakit gitu nanti Oke kalau gitu Menarik 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 Oke Sip Ada lagi Seru banget ya Penasaran juga sih gitu kan Eh tapi Setelah 20 tahun lalu Udah balik lagi ke Aceh belum? Saya beberapa tahun yang lalu Terakhir kali kawan? Udah bagus Udah 10 tahun yang lalu saya kesana Udah bagus Aceh sekarang Bandaranya udah dibangun Museum Tsunami Museum Tsunami Terus Yang apa Tempat makam massal itu udah Dibikin Kayak monumen-monumen juga ya Nah menginjakan kaki lagi disitu Ingat dulu gak sih Om Dedy? Waktu itu Saya liputan disini Gini Iya waktu itu sempat Berapa tahun kemudian Saya sempat bareng sama Ronaldo itu Si yang Oh iya Yang waktu itu Yang pakai asawat Turki itu Iya Oke Saya Sip Sip Jadi melihat saat bencana Dan sesudahnya Akhirnya Dan alhamdulillah Kulinernya ya Semakin populer Setelah kopinya ya Kopi sama Mie Aceh Mie Aceh Sama yang lainnya ya Iya Barang temen-temen Oke Dodolnya enak loh Aceh Pasti Oke kalau gitu Seru banget obrolan ini Semoga bisa jadi Apa ya Pembelajaran Juga jurnalis-jurnalis baru ya Buat jurnalis-jurnalis muda gitu ya Supaya memang harus Siap mental gitu Mau ditugasin dimanapun Mau berapa hari juga ya Kita buat kantor Harus siap berangkat ya Itu lah jurnalis Oke kalau gitu Terima kasih Samden Terima kasih Bang Ah Sudah berbagi cerita Dengan podcast Kartin Kayu ya Oke kalau gitu Terima kasih semuanya Saya Rizky Hasan Saya Raditya Ayu Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih